Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti siapa beliau, nanti juga kita akan ajak ngobrol. Kita menuju ke lokasi. Berdiri teguh, okah sepanjang masa, memasyurkan. Oke, kerabat Nusantara, saat ini kita sudah berada di lokasi di mana prastasti pelumpungan tersebut berada. Tempat di belakang kita, tempat di belakang kita, prastasti pelumpungan yang sudah berada di sini sejak 750. Masai ya Pak, jadi sesuai sejarah yang sudah ada, prastasti pelumpungan ini adalah bisa dibilang hadiah atau tanah perdikan, satu wilayah yang dibebaskan dari pajak dan upeti oleh Raja Bandung. Jadi, karena di desa hamperan ini sangat berada di desa pelumpungan tersebut, akhirnya wilayah ini dibebaskan dari pajak dan upeti. Setelah dibebaskan dari pajak dan upeti, lalu dibuatlah prastasti pelumpungan ini sebagai penanda bahwa daerah di desa ini sudah bebas dari pajak dan upeti. Selain kita berdua di sini, setelah ini kita akan ditemani salah satu jurukunci prastasti pelumpungan. Yang nanti beliau juga akan mengantar kita agar kita lebih paham sejarah apa yang ada di sini secara pemahaman beliau, baru nanti coba kita pas lebih dalam bersama beliau. Kita coba pakai beliau saja nih, monggo. Pak Warno, mungkin Pak Warno bisa ke sini. Sukeng dalu, selamat malam Pak Warno. Monggo silahkan Pak di tengah saja. Oke, oke, oke. Bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Pak Warno, Pak Jendengan berarti juru kunci di pusat yang salah tiga ini ya? Tepatnya saya di sini juru pelihara. Oh juru pelihara. Tukang resek-resek, tukang ngaman ke watu-ratu yang ada di sini. Oke Pak Warno, setelah ini kami juga mohon izin masuk melihat. Prasasti perhubungan itu, sebaiknya nanti kita pasang hidalami dalam aja gitu. Oke, boleh silahkan. Oke, kerana untuk santara kita masuk ke dalam, ke Prasasti perhubungan ini dan kita harus lepaskan alas kaki. Fotokromos. Ya, betul Pak. Yuk, monggo. Silahkan. Kita sudah berada di Prasasti yang tadi kita bicarakan. Dari depan kami, Prasasti tersebut. Untuk Prasasti ini sudah ada di sini sejak tahun berapa, Pak? Iya, sejak dibuatnya Prasasti ini pastinya. Berarti sekitar 750 pas lagi Pak Warno. Iya. Sekitar 750. Berarti ini dibuat atau batu ini sudah ada atau dicetak ulang gitu, Pak? Ini ditemukan ya sudah seperti ini. Jadi sudah ada tulisannya gitu. Jadi kalau orang-orang Menterabat Nusantara lihat, di atas batu ini tuh ada semacam tulisan gitu Pak Warno. Iya, betul. Itu simbol atau lambang jaman-jaman apa itu Pak? Ini kalau ini, ini huruf, jadi tulisan-tulisan yang di dalam ini, jadi surat rekomendasi atau surat penanda bahwa salah tiga satu daerah yang dijadikan tanah petikan. Oh, jadi nanti Pak Warno bisa lihat di atas batu ini ada semacam tulisan atau lambang yang bisa dibilang ini jaman-jaman Mataram Puno ya Pak? Iya, Mataram Puno. Mataram Puno, jadi di atas batu atau Prasasti pelupungan ini ada semacam huruf atau lambang ya Pak Warno ya? Iya, betul. Yang sepertinya itu dipahat tangan langsung lagi? Iya, iya, betul. Ini jadi satu per huruf diukir dengan apa ya, istilahnya. Awalnya itu dari ujung mempelam, jadi untuk ujung mempelam baru dipahat. Oh gitu, iya. Kalau zaman dulu itu pemahat atau kulisnya itu citralika lah kalau tidak masalah. Iya, iya, betul. Citralika. Kalau untuk isi yang terkandung di dalam batu ini tuh apa Pak Warno? Jadi tulisan yang ada di batu ini menjelaskan bahwa area Trigramiyama dibebaskan dari pajak kerajaan atau istilahnya disebut juga dengan tanah perdikan. Oh. Untuk Trigramiyama itu berarti nama sebelum salah tiga ya Pak? Iya, betul. Sebelum salah tiga. Jadi Trigramiyama itu tiga daerah salah satunya desa perhubungan ini. Oh, betul. Berarti sebenarnya sudah tertulis lengkap ya di sini ya Pak Pak ya? Betul. Bahwa Prasasti ini memang jadi penanda untuk wilayah Trigramiyama itu ya Pak? Iya, betul. Kerabat Nusantara. Jadi di atas prasasti perhubungan ini ada semacam lambang dan tulisan yang sudah dialihbasakan di dalam papan yang ada di belakang kami. Nanti bisa kita... Cegat di rumah Pak. Pak, jangan berjalan, Pak. Apa ini akhirnya Pak? Saya, Pak, tanya sama Rasulullah. Memang burutnya itu bisa sangat nyaklah kebiduan hidup itu? Iya, kalau... Kalau biasanya enggak sih. Enggak tahu untuk malam ini. Tahu. Mungkin dengan kedatangan mas Kur dan mereka... Mereka menyambut dengan apa ya? Istilahnya sambutan hangat. Oh. Pak ini saya enggak terlalu paham ini Pak. Jadi, kalau tiba-tiba tadi... Iya, Mas. Jadi kayak saya... Kayak kekari ke sini, terus buruk. Tapi... Buruk-buruknya itu disuruh warna yang sangat mudah. Oh, itu secara... Bantin, mata batin, ya Pak? Iya, saya melihat seperti itu. Ya kan, kalian lihat. Saya lihat, Pak. Biasanya cuma batu, berarti... Memang... Secara... Secara tanda putih itu... Memang berenergi, ya Pak? Dan energi yang dari batu itu sangat kuat. Tapi kuatnya kuat yang sangat... Positif. 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 Oh... Benarnya itu juga sangat mudah. Berarti tulisan atau lambang itu... Kayak timbul gitu, berarti? Nyala. 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 Buruk itu nyala semua. Yang lebih tahu mungkin... Pak Larno. Pak Larno mungkin bisa sedikit... Menyambung apa yang disampaikan Pak Pur. Oke. Untuk salah satunya, yang paling atas, Serir Astu Swasti Prajabiah. Itu dijadikan salam-salam tertentu dalam kegiatan, setiap kegiatan. Seperti setiap kegiatan kebudayaan, pasti akan mengucapkan salam. Serir Astu Swasti Prajabiah. Semoga bahagia. Yang tahunnya tahun Saka. Dan pembuatan ini pada Jumat tengah hari. Oh... Jadi, 24 Juli sampai hari ini dijadikan hari jadi atau ulang tahun Salatiga gitu. Berarti memang hari jadi Salatiga itu bertolak dari Prasasti ini. Betul sekali. Iya. Berarti memang hari jadi sebuah kota itu juga nggak terlepas dari sejarah yang sudah ada ya Pak Pur. Nggak hanya dicetuskan secara asal, tapi memang dari sejarah yang sudah ada. Seperti Salatiga ini, kota tercinta kita ini... Hari jadi diambil memang dari Prasasti Perhubungan ini, pembuatan awal dulu. Tepatnya di 24 Juli 750 Masehi pada hari Jumat. Iya, betul. Pak Pur, setelah tadi kita menguak sejarah sedikit di dalam bersama Pak Warno. Seperti yang sudah sejarah tuliskan, Prasasti ini kan... Alhamdulillah, ini adalah seorang raja. Raja-raja... Raja... Raja Banu ya. Raja Banu ya. Beliau Raja Banu yang memberikan... ...daerah ini untuk dibebaskan dari pajak dan kupeti. Jadi, Kerabat Nusantara, setelah ini kita akan coba... ...menilik sejarah masa lalu, yang nanti juga akan diantarkan oleh Pak Pur. Kita akan coba melukis... ...bisa dibilang residual energi ya Pak ya. Energi yang ada di sini, yang coba akan dilukis oleh Pak Pur adalah... ...sosok beliau Raja Banu yang menjadi apa... ...yang memberikan tanah ini sebagai tanah yang bebas pajak. Jadi, coba nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Semoga diberi kelancaran karena mau nggak mau... ...proses melukis energi seperti itu butuh energi yang besar pula. Jadi, semoga nanti Pak Pur juga diberi kelancaran sewaktu melukis... ...dan kita juga bisa tahu seperti apa sosok beliau Raja Banu tersebut. Oke, kita akan langsung proses melukis. Kita coba saksikan, teman-teman. Saya minta judul aja juga, Mas. Iya, selamat. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!